DRB, Sapa Dita Rumah Belajar bersama saya Salihuddin Al-Ayudi dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perhitungan Allah yang Maha Kuasa nah pada pagi hari ini, pada siang hari ini tadi kita akan memulai pukul 10.30 ya dan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 dengan tema rekreasi dan sub-tema kebun binatang tentu saja tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Toto narasumber kita yaitu Ibu Nurlayla Rahman Halo Ibu Nurlayla iya, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu hari ini meskipun sudah agak siang tapi kita harus tetap selalu semangat menemani adik-adik kita belajar di Sapa DRB itu sekali Pak, tetap semangat dan selalu semangat Amin dan adik-adikku yang kami cintai Ibu Nurlayla ini beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi DKI Jakarta dan juga pengajar di SLB Negeri 7 Jakarta sesi ini seharusnya akan berakhir jam 10 nanti tapi karena kita sudah mulainya 30 menit terlambat maka nanti kita juga akan mundur selesainya begitu ya Pak Toto ya kira-kira jam 10.30 nanti dan kami juga mengingatkan kembali bahwa layanan ini difasilitasi oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kendi Good dan banyak fasilitas belajar yang disiapkan oleh Pusda Team diantaranya Sapa DRB, kemudian Televisi Edukasi yang juga saat ini bersiaran di TPRB nah untuk sesi ini kalian yang sudah biasa juga mengikutinya nanti kalau ada pertanyaan tinggal klik icon pangan atau ketik saja pertanyaan di kolom chat lalu pilih to all participant dan ketik pertanyaan kalian nanti juga akan ada pertanyaan dari Nala Sumber seperti sesi sebelumnya tapi jangan pergi buru-buru karena nanti akan didata dulu siapa namanya di mana, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana karena hadiahnya nanti kalau belum diisi data dirinya kita bingung ngirimnya kemana jadi tetap terus di channel ini sampai nanti 10.30 oke mari bersama-sama kita ikuti materi dari Ibu Nurlayla Rahmawati itu saya persilahkan Ibu Nurlayla menyampaikan terima kasih Pak Ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan nama Ibu, Ibu Kartisa adik-adik bisa panggil Ibu dengan Ibu Tisa Pajak ya Ibu berasal dari Eklben di Jakarta di sini ada yang dari Jakarta? mungkin ada ya beberapa dari yang Jakarta dan juga dari beberapa daerah lainnya Alhamdulillah pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi materi dan belajar bersama adik-adik semua di rumah belajar ini apa kabar nih adik-adik juga Bapak Ibu Guru semua Ibu harap kita semua selalu dalam saat sehat walafiat ya sehat semangat belajar di mana saja Alhamdulillah sehat semua ya sehat iya Alhamdulillah nah hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai subtema kebun binatang sebetulnya materi ini merupakan materi untuk kelas 10 SMALB tetapi insya Allah materi ini bisa juga diikuti oleh adik-adik karena kita biasa melihatnya di kehidupan sehari-hari ya dengan mempelajari materi ini diharapkan nanti adik-adik semua dapat mengemukakan ragam nama hewan mengidentifikasi ciri hewan mencontohkan manfaat hewan bagi kehidupan manusia oke lanjut Pak 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 oke lanjut nah adik-adik coba lihat di sini Ibu punya gambar nih di sini coba adik-adik pernah mengunjungi tempat ini kira-kira gambar apa ya ini Taman Tepali oh iya pintar tadi siapa yang jawab Tepah Udan oh iya pintar pernah main ke taman safari pernah bu keragunan bagus keragunan lalu di bawahnya ada apa itu kebun binatang Bandung kita semua pernah mengunjungi kebun binatang di daerah masing-masing tadi ada yang pernah main ke taman safari keragunan coba ibu tanya ada apa saja di sana ada hewan 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 ya nah ada hewan-hewan kali ini ibu akan belajar tentang kebun binatangnya tentang hewan-hewan yang ada di kebun binatang di kebun binatang ini hewan dibagi menjadi dua ada hewan yang buas dan juga ada hewan yang tidak buas nah kalau hewan yang buas itu hatinya apa hewannya itu biasa di mana di hutan atau di alam liar ya terus apa giginya emna suka ada apa taringnya kuku-kukunya tajam kalian pernah lihat di kebun binatang? pernah hewan apa yang seperti itu? halimau halimau singa halimau singa betul nah itu termasuk hewan-hewan yang buas nah tapi ada juga hewan yang tidak buas hewan yang tidak buas itu artinya kita bisa memelihara memelihara hewan tersebut contohnya apa? hewan-hewan yang tidak buas bisa dipelihara kucing terus apa lagi? bagus apa lagi? kucing 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 pintar apa lagi? anjing 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 terus apa lagi? coba kayak kalian suka makanya nih dagingnya apa? burung apalagi kambing 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 nah hewan-hewan yang jinak ini biasanya sangat bermanfaat ya untuk kehidupan manusia bisa dimanfaatkan lanjut nah ini tadi contoh binatang-binatang buas coba ibu Nyi ada lihat ada beberapa gambar di sini ada gambar apa saja ini? ingat ingat kalian harus berhati-hati ketika main ke kebun binatang nah kandangnya itu jangan terlalu dekat harus berhati-hati karena kawan ini bisa apa? memensah kalian bisa menggigit nah hati-hati kalau kalian bertemu dengan binatang yang seperti ini kalian pernah menggigit kebun binatang? pernah pernah takut tidak? takut 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 nah gak apa-apa ya asal kita berhati-hati nah kita aman untuk mengunjungi binatang-binatang ini ada tinga ular gajah monyet bunhanil nah ini yang ibu tampilkan ada beberapa contoh saja ya masih hanya hewan tua sudah ada di kebun binatang lanjut takut nah coba ini gambang singa ibu mau tanya kalian bisa tidak melihat ciri-ciri singa ada apa saja singa ini memiliki apa ya? punya tajam punya rambut punya gigi punya ekor woi pintar siapa itu tadi yang gawat oh iya pintar ayo yang lainnya betul ya singa ini yang punya ciri-ciri apa lihat kakinya ada berapa? empat empat ada empat ya nah diri dekat kepalanya dipenuhi dengan apa ini? lebaskan ya rambut rambut nah biasanya yang ditumbuhin lebat itu adalah singa apa? singa jantan ya nah terus giginya bagaimana? tarinya apa? tajam tajam pintar tajam ya tajam terus di belakangnya yang menjuntai panjang itu ada apa ya? ekor ada ekor pintar ada ekornya singa ini makannya apa ya? ada yang tahu? daging daging betul sekali saya makan daging singa ini makanannya daging dia suka memangsa hewan-hewan lain ya makanya singa ini disebut hewan apa? hewan karnifora hewan apa? betul hewan karnifora ya biasanya yang memakan daging itu mereka buah nah disebutnya apa? karnifora kalau singa ini berkembang biaknya secara apa? ada yang tahu? melahirkan gak? melahirkan ya melahirkan gak? melahirkan betul melahirkan 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 nah singa termasuk teman-teman berbulu ya melahirkan lanjut nah ini ciri-cirinya singa ya betul sekali tadi yang adik-adik semua sebutkan tuh memiliki memiliki cakar yang tajam memiliki ekor dengan ujung yang ditumbuhi buluh Yang sebal, di sekitar lehernya untuk singa yang jantan. Bintu semua nih adik-adik ya. Sering ke kebun binatang ya? Semuanya sering main ke kebun binatang? Pernah. Ya, bagus sekali. Lanjut. Agak jelam. Ular. Ular, Lico. Jelam. Nah, ini sekarang apa? Hmm, panjang ya tubuhnya. Ini ular, betul. Ciri-cirinya apa? Coba kalau ular. Ada yang tahu? Panjang. Cirinya apa? Padangnya, padanya, padanya panjang. Padangnya panjang. Pintu semua. Apa lagi? Bisa. 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 Bisa, Pak. Oh, iya, betul. Berbisa. Ada juga yang berbisa. Ya, lalu apa lagi? Merayap. Merayap. Karena apa? Ular punya kiko. Tidak. 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 Tidak punya ya. Nah, ini dia ciri-ciri ular. Tadi apa? Memiliki taring ya. Bagi ular yang berbisa. Nah, tetapi kalau ular yang tidak berbisa, mereka tidak mempunyai kaki. Ya. Nah, betul. Tadi tubuhnya apa? Tubuhnya bagaimana? Panjang atau pendek? Panjang. 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 Pintar ya. Lalu tidak memiliki kaki. Nah, ular makannya apa? Daging. Iya. Ular ini senang memangsa. Iya, senang memangsa hewan lainnya. Kalian pernah lihat ular sedang memangsa hewan lain? Nah. Nah, itu ya. Makanya ular disebut dengan karnivora. Artinya pemakan daging. Nah, ular ini unik. Berkembang biaknya dengan tiga caranya. Ada yang bertelur. Ada yang melahirkan. Ada juga yang bertelur. Nah, hewan yang bertelur itu contohnya ular rumput. Ya. Ular itu kayak gimana melahirkan? Ya. Gimana? Telur. Ular itu kayak gimana dia melahirkan? Ya, itu kan bertelur. Keluarnya itu dari mana? Gimana itu ular itu? Halo? Halo, ya, Bu Tika. Tadi ada pertanyaan, Bu. Gimana caranya ular melahirkan kalau bertelur? Bagaimana caranya? Kata-tanya, Bu. Oh, ya. Nah, ular ini ada yang melahirkan dan juga bertelur, ya. Nah, jadi telurnya itu disimpan terlebih dahulu. Nah, di dalam. Nah, setelah itu menetap di dalam, baru dia dilakukan. Seperti itu. Ya. Seperti itu, Kesya. Tengerti, Bu. Ya. Tengerti sudah, Bu. Oh, ya. Terima kasih, Kesya. Nah, contohnya apa tadi ewan yang bertelur? Ada ular rumput, ular kobra, ya. Nah, yang melahirkan apa? Ular boa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Ya, lanjut, Bu. Silahkan, Bu. Kesya, pinter. Bagus sekali, Kesya. Terima kasih. Nah, sekarang, hewan aku, Selanjutnya. Gajah. 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 Ya, ada yang tahu ciri-cirinya gajah seperti apa? Melalai. Gajah, Ming. Gajah. Hidungnya itu panjang, ekornya itu pendah. Gajah. Minta pindah. Mulai, ya, ini. Betul sekali, tubuhnya bagaimana? Besar, ya. Pinahnya? Besar. Bagus. Lalu ada yang panjang. Apa ini namanya? Belalai. 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 Bagus. Kalau hewan lain punya belalai tidak, ya? Tidak. Tidak. Hanya gajah saja yang punya belalai. Nah, selain belalai, tadi memiliki apa ini? Tuh, di dekat belalainya ada dua yang panjang. Apa itu? Taring. 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 Jading, ya. Sepasang taring atau jading, ya. Lalu di belakangnya ada apa itu yang panjang? Ekor. 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 Ya, betul. Gajah juga memiliki ekor. Kalau gajah makannya apa, ya? Gajah. Tumpuhan. 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 Ya, betul. Tumpuhan. Rumput-rumput. Makanya, gajah disebut dengan hewan apa? Hewan seperti kora. Artinya, gajah ini adalah hewan pemakan rumput atau tunguhan. Kalau gajah berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. 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 Pintar sekali. Melahirkan, ya. Lalu, Pak. Pintar sekali. Ini monyet. Ini cirinya apa? Paki yang empat. Punya kepala, punya kuping, punya mukut, punya mata. Coba. Tadi ibu dengar, monyet katanya kakinya ada empat. Betul? Betul. Klik ke video, Pak. Kita menunggu. Pina ekor. Pak, ibu. Monyet, ini ada berapa? Ada dua. 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 Pintar. Pangannya ada berapa? Dua juga. Tama. Monyet punya ekor enggak, ya? Punya. 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 Punya, ibu. Kalau monyet ini makannya apa? Tisang. 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 Terus apa lagi? Makan daging enggak, ya? Tisang. 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 Melahir monyet berkembang biaknya dengan cara apa? Ada ikan. 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 Nah, coba. Apakah betul nih ciri-ciri monyet yang disebutkan adik-adik? Coba lihat. Nah, iya. Ternyata betul, ya? Monyet itu mempunyai dua tangan. Memiliki ekor. Tubuhnya apa? Berbulu. Nah, dan juga monyet ini ternyata adalah pemakan hewan dan tumbuhan. Misalnya, iya disebutkan hewan. Nah, hewan apa? Kalau yang penyakit dan tumbuhan disebutnya hewan apa? Omnipora. Omnipora. Omnipora, ya? Ya, karena dia makan sewan dan juga tumbuhan. Ya, Bu. Nah, melahirkannya betul dengan cara melahirkannya atau disebut dengan vipar. Ini, Bu. Tanyakan. Kenapa kamu melahirkan, Bu? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Bu, di tempat Kesya ada monyet berkantan. Ada monyet berkantan. Oh, di sana banyak, ya? Kesya, di mana tempatnya? Semuanya di mana, Kesya? Di Kalimantan. Utara. Ya, betul. Di daerah Kalimantan banyak sekali, ya. Ada berkantan. Ada orang hutan. Ada apa lagi? Ada monyet berkantan. Kesya, Bu. Kesya, suka lihat. Banyak, Bu. Iya, banyak sekali, ya. Nah, tapi... Nah, kita melihat atau bertemu dengan hewan tersebut harus berhati, ya. Karena takut apa? Takut digigit. Nah, harus berhati-hati. Suka kejar, Bu. Suka kejar? Suka kejar? Suka kejar, Bu. Oh, iya. Harus berhati-hati saja, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Gak, Bu. Lanjut, Pak Toto. Mana, Bu, Gak, Bu? Gak, Dek. Nah, ikut Daniel. Gak, lihat ini. Coba nih. Ini hewan kalau nguat besar sekali mulutnya. Terbuka lebar. Hewan apa ini? Kudanil. 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 Bentar. Coba kita lihat ya sama-sama. Kudanil ini ciri-cirinya apa saja? Kaki. Kakinya, Mbak. Ini nih. Kakinya dapat. Ada kuping kecil. Matanya sipit. Hidungnya. Hidungnya. Banyaknya besar. Ada berapa tadi? Kelat. Empat. Ada empat. Kelinganya kecil, ya. Kecil. Bisa apa? Terbuka lebar. Dan juga giginya apa? Giginya besar, ya. Kalau ada kudanil, nguap, mulutnya terbuka lebar. Giginya terlihat apa? Oh, besar, ya. Coba kita lihat ya. Apakah betul ciri-ciri adik yang adik-adik sebutkan? Coba, kata-kata. Betul, ya. Kudanil ini tubuhnya besar, tuh. Mempunyai empat kaki yang pendek dan gemuk. Badannya berbulu, tidak? Tidak. 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 Nah, kudanil ini juga sama seperti monyet. Dia hewan omnivora. Karena dia memakan tumbuhan dan juga hewan. Ya, semua dimakan hewan. Nah, berkembang biaknya dengan cara apa? Dia pakai yang set. Kekan. Kekan. Danil? Benar. Di kebun binatang. Kebun binatang. Takut, ya. Lihat kebun binatang. Hati-hati ya. Kalau sedang berdua melihat. Mas, yang dua. Lanjut, Pak Toto. Sudah melihat, ya? Sekarang ibu punya gambar singa dan singa monyet. Monyet. Di sini ada lima ekor singa, ya? Lima. Ada lima ekor singa. Coba kita hitung ada berapa kakinya? Coba kita hitung ada berapa kakinya? Dua puluh. Berapa? Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh, betul. Coba hitung baik-baik. Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh. Silahkan, Ibu Tika. Pada lima enam minit. Tua puluh. Ayo, kita hitung sama-sama. Berapa? Dua puluh. Apa, apa, apa? Coba kita hitung sama-sama, ya? Dari sila yang pertama. Coba. Satu. Dua. 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 Dua puluh. 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 lagi itu kita hitung yuk papa ya kirim 20 20 20 ya betul pintar nah singa ini ada kakinya ada empat di sini ada lima singa nah jadi jumlah kakinya ada 20 ya sekarang coba tadi monyet kakinya ada berapa monyet kakinya ada berapa dua kakinya ada dua di sini ada tiga monyet coba kita hitung yuk berapa kaki monyet ada berapa nih nam 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 Ya, betul. Ada enam ya. Kalau ada tiga moit, berarti ada enam kaki. Lanjut, Pak. Ya, betul. Semua kakinya yang dihitung. Tadi kita sudah mempelajari hewan yang buas ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Ini hewan yang tidak buas. Di sini ada beberapa contoh. Di sini ada beberapa contohnya. Ikan. Ikan. Apa lagi? Ayam. Ayam, betul. Tapi, terus ada apa lagi ini? Kerbau dan? Kementerian. Kalian semua pernah menang. Terus. Kalian semua pernah menang. Ayam, ini juga. Ikan. Betul. Kalian semua pernah lihat? Pernah. Pernah. Aduh, udah ngantul. Di rumah saya ganjau. Pernah makan dagingnya? Ya. Sama ya. Nah, kita lihat sama-sama. Kita lihat dan tebutkan nomor ya. Ciri-ciri hewannya. Lanti, Pak. Ini apa? Ayam. Ayam. Ciri-ciri-cirinya apa? Punya cenggep. Punya bulu. Punya kaki dua. Badannya ada apa? Bulunya. Bulunya. Kakinya ada berapa? Dua. Ada dua, pintar. Tuh. Itu yang merah apa ya? Di atas kepala ayam namanya ada yang kan? Jengger, Bu. Jengger. 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 Di atas kepala ayam apa yang ada jenggernya? Ayam jantan atau betina ya? Ayam jago. Jantan. Ayam jago. Ayam jago, ya. Ayam jantan, ya. Ya, betul. Ayam ini berkembang biaknya dengan cara apa? Betelur. Betul. Betul, betul. Betul. Betul melahirkan. Bertelur pernah makan? Memang telur ayam pernah makan? Enak. 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 Nah, betul sekali adik-adik. Ayam ini berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kita semua sudah menyebutkan ciri-ciri ayam. Coba kita lihat. Pasatok. Iya, betul. Ini ciri-cirinya ya. Ayam itu berbulu. Memiliki jengger. Dan juga berkaki dua. Lalu apa? Memiliki paruh, ya. Untuk apa? Paruh. 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 Untuk memasuk apa? Makanannya, ya. Dan juga memiliki ayam. Ayam ini termasuk hewan omikora. Artinya pemakan segala. Dia bisa makan biji-bijian. Bisa makan lantur. Bisa makan lantur. Nah, berkembang biaknya dengan cara bertelur. Bertelur. Ayam disebut dengan hewan ovipat. Kita jatuh. Sapi. 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 Sapi di rumahnya. Punya, Bu. Punya sapi. Punya tiga denzel. Oh, tiga denzel. Bagus, ya. Coba kita lihat. Sapi ini ciri-cirinya apa? Sakinya punya ekor. Punya telinga. Punya kaki. Ekor. Punya telinga. Apa lagi? Sakinya empat. Sakinya empat. Pintar. Apa lagi? Bersusunya. Susu. Bersusunya. Susunya. Ya, betul. Sapi ini. Nah, khususnya sapi yang betina ya. Biasanya memiliki pelajaran susu yang lebih besar daripada hewan lainnya. Sapi berkali empat memiliki buntut. Nah, sapi ada tanduknya tidak? Ya, Bu. Nah, sapi ada yang bertanduk dan juga ada yang tidak bertanduk. Nah, sapi makannya apa? Rombot. 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 Betul. Makanya sapi termasuk hewan herbivora. Tahu, Bu. Kenapa? Anda tahu. Sama tahu. Ya, bisa. Ya. Nah, lalu berkembang biaknya dengan cara apa? Beranak. Baikkan. Baikkan. Ya. Melahirkannya dengan cara melahirkan. Nah, kalian pernah makan daging sapi? Ya. Pernah makan, eh pernah minum susu sapi? Nah. Nah, sapi ini bisa dimanfaatkan dagingnya, bisa dimanfaatkan susunya, bisa dimanfaatkan juga tenaganya. Ya. Itu sapi dan kirinya. Lanjut, Pak. Nah, ini hewan apa? Terbau. Terbau. Pintak. Kiri-birinya apa? Keduduknya, ekor. Ada tanduknya. Bagaimana ya? Taduknya. Ada badannya. Keduduknya. Keduduknya, mbak. Kenapa? Keduduknya, mbak. Taduknya, dua. Keduduknya, empat. Bantunya besar. Iya, betul. Bagus. Badannya, karbau itu? Besar. Keduduknya, empat. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Tata-tata. Apakah betul? Ini yang disebutkan oleh adik-adik. Betul ya, adik-adik. Kerbau itu mempunyai tanduk. Berkaki, empat. Mempunyai buntut atau ekor. Nah, kerbau ini mempunyai hobi ya. Senangnya apa, coba? Berendam di kubangan air. Pernah lihat? Rombut. Rombut sedang berendam? Rombut. Ada yang pernah lihat? Kerbau sedang berendam? Punya di rumah, di kantongnya aku. Nah, kerbau ini senang berendam ya di kubangan air. Makannya apa tadi, kerbau? Makannya apa, kerbau? Oh, kateki. Adon, ini siapa namanya? Sobat Ambiar ya? Iya. Pemakan rumputnya atau disebut juga herbivora. Nah, berkembang biaknya dengan cara apa? Beranak. Iya, dengan cara melahirkan atau beranak. Sehingga kerbau disebut hewan vivitar. Karena mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Lanjut, Pak. Ikanmu. Nah, ini gambar apa, coba? Ikan. Ikan. Ikan ini hidupnya di mana ya? Di air. Di air. Kalian punya ikan, pelihara ikan tidak? Pernah. Punya ikan, pelihara ikan? Pernah. Di rumah. Di rumah. Ada ikannya. Ikan apa? Ikan apa? Air. Tidak. Ikan koi. Ikan, Nila. Ada ikan koi. Betul. Nah, sekarang kita bersama-sama lihat ya. Ciri-cirinya. Coba. Kalau ikan ini ciri-ciri yang terlihat menonjol apa ya? Kirip. Punya kirip. Punya. Kulit. Kirip. Kulitnya apa? Cisik. Cisik. Memiliki ekor. Nah, ikan ini juga pemakan segala. Dia bisa makan pelangkot. Makan lumut. Nah, berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur. Bertelur. Cara bertelur. Iya, pintar. Bertelur ya. Berkembang biaknya dengan cara bertelur. Coba. Ibu mau tanya. Ikan kan punya sirip. Sirip ikan itu fungsinya untuk apa? Untuk apa ya? Apa, ibu? Coba. Ibu mau bertanya. Sirip ikan itu fungsinya untuk apa ya? Boleh hidungi diri. Sirip. Berhidungi diri. Untuk gampang berenang. Berenang, ibu. Sirip ini adalah alat bantu untuk ikan berenang. Kalau kita kan punya kedua tangan. Kalau ikan punya tangan, tidak? Tidak. Punya tangan, tidak? Tidak punya. Nah, kalau ikan punyanya sirip. Kegunaannya adalah untuk apa? Untuk berenang. Nah, kalau tadi sisik. Sisik itu kulit ya. Kulitnya ikan. Nah, ikan ini bisa dimanfaatkan apa saja? Dagingnya. Selurnya bisa dimanfaatkan? Iya. Cabuk. Bisa dimakan. Ya, sama. Kalau kulit ikan bisa dimanfaatkan tidak ya? Bisa. Oke, kerajinan, ibu. Kerajinan. Terus apa lagi? Ini sudah saja, ibu. Bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan makanan juga ya. Keripik ikan. Keripik kulit ikan. Nah, kalian pernah menemui di supermarket misalnya ya. Atau di toko-toko. Nah, gitu ya. Ikun juga bisa dimanfaatkan. Lanjut, Pak. Ansa, bebek. Ansa, bebek. Bebek. Coba lihat. Kalau bebek ini ciri-cirinya bagaimana ya? Keknya dua. Kulutnya lincip. Keknya ada dua. Terus. Kulutnya lincip. Terus. Kulutnya lincip. Lincip. Untuk. Halo. Ayo, yang lainnya mana? Nuril. Ber telur. Nil, Rara. Haikal, Haidar. Ya, ibu. Coba lihat. Bebek ciri-cirinya apa saja? Berbulu. Berbulu. Pintar. Kakinya ada duanya. Terus. Kakinya ada apa ya itu ya? Akinya memiliki apa ya itu? Ada telurnya, ibu. Bebek berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, coba kita lihat sama-sama ya ciri-cirinya. Faktor. Ternyata betul ya, adik-adik. Bebek ini berbulu. Tubuhnya berbulu. Kakinya bisa dengan berkelur. Dua. Ada dua. Memiliki paruh yang datar. Coba. Paruhnya, lihat ya. Paruhnya ini, bebek ini paruhnya datar. Sama tidak paruhnya dengan paruh ayam? Sama. Sama tidak? Tidak, sama. Tidak ya. Paruh bebek itu lebih datar. Tuh, kalian bisa lihat. Kalau paruh ayam itu biasanya lebih lancip. Nah, lalu yang keempat adalah cirinya. Kakinya ini memiliki selaput. Ya, berselaput. Selaput. Ya, berselaput. Untuk memudahkan bebek berjalan di dalam air. Karena bebek juga suka. Di dalam air ya, berjalan-jalan. Nah, bebek ini sama dengan ayam. Ya, hewan apa? Makannya apa? Jalan-jalan. 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 Ya, bisa makan tumbuhan juga serangga-serangga. Ya, seperti itu. Berkembang biaknya dengan cara apa? Berkembang biak telur. Terur. Ada yang pernah makan telur bebek? Pernah. Ya, begini bisa dimasak apa ya? Bisa dibikin apa? Telur asin. Telur asin. Pernah bikin ya? Di rumah. Bikin? Bikin. Ya, bagus sekali. nah itulah ya bebek bebek ini bisa dimanfaatkan dagingnya bisa dimanfaatkan telurnya sama dengan ayam ibu bisa ibu ulang sedikit ya ayam ini tadi bisa dimanfaatkan apanya dagingnya telurnya bulunya bulu ayam bisa dibikin apa bisa 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 dibikin apa kemoceng kemoceng betul pintar bisa dibikin kemoceng dagingnya dagingnya bisa kita manfaatkan untuk lauk-lauk sehari-hari begitu pula dengan telurnya nah kalau namanya ibu 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 tapi bisa dibikin kemoceng bisa dibikin kemoceng dagingnya kulitnya susunya dan kemoceng dan kemoceng coba ibu mau tanya tadi ada yang bilang kulit sapi katanya kulit sapi itu bisa dimanfaatkan untuk membuat apa ya tidur kebena 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 ibu bisa dibikin untuk alat musik bisa dibikin untuk kerbana bisa dibikin gendang betul apa lagi sumpet sepatu bagi sekali sisap semua ingat kita nah terus dibikin namanya ibu dibikin kerupuk kulit ya iya bisa jadi kerupuk kulit ada yang pernah makanan kerupuk kulit sapi Hai nah selainya nah kali ya rembek ya rambak ya rembek namanya Oh kalau disana rembek namanya mbak Oh iya Nah lalu dimanfaatkan susu-susunya coba ibu mau tanya kalau susu-susu sapi ya atau bakar bawang bisa dimanfaatkan untuk membuat apa ya minum ya ya betul tapi ya selain bisa diminum bisa juga dimanfaatkan untuk apa membuat yoghurt betul kesehatan bu iya betul dan kesehatan ya untuk pencapaian yoghurt bagus untuk pencapaian betul apalagi yuk keju betul bisa dibikin untuk keju apalagi kue kue betul bisa ya bagus semuanya pintar kalau tenaganya coba ibu mau tanya kerbau atau sapi ini tenaganya bisa dimanfaatkan untuk apa kerbau nih pertama kerbau ya betul untuk membajak sawah biasanya Pak Tani itu membajak sawah dibantu oleh siapa oleh kerbau ya karena tenaganya yang antar kerbau membantu membajak sawah membajak sawah kalian pernah lihat kerbau sedang membajak sawah sempat membajak sawah lihat oh iya bagus ya nah ikan coba ibu bahas sekali lagi ikan ini bisa dimanfaatkan apa-apa nya jajinya jajinya punya kulitnya kulitnya durinya tunggu ada yang bilang durinya bisa dibikin untuk apa durinya kerajinan bu kerajinan ya betul bisa juga ya ada beberapa isan yang kulitnya bisa dimanfaatkan maaf tulangnya bisa dimanfaatkan untuk kerajinan lalu bisa juga dibikin untuk apa ya kan ya kulitnya bisa selain untuk makanan bisa juga dijadikan untuk siasat coba yang terakhir nih bebek bebek coba bebek bisa dimanfaatkan apanya telurnya telurnya belakangnya 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 Hai bantal untuk isi bantal untuk isi bantal lalu untuk apa lagi namanya nah masih banyak ya bisa dimanfaatkan atau untuk-untuk alat eh oh misalkan ya membuat itu dagingnya suka makan daging bebek suka suka nah bisa juga ya selain ayam bebek juga bisa dimanfaatkan dagingnya untuk lauk-lauk kita sehari-hari telurnya tadi bisa dimanfaatkan untuk apa saja telur asir telur asir apa lagi nih kalian kalau jajan di abang-abang martabak tuh suka ada ya bisa saya juga memakai telur apa telur bebek nah seperti itu nah jadi ya hewan-hewan ini begitu bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia sehari-hari lanjut Pak tadi kan kita sudah melihat ayam itu bisa menghasilkan telur ya bisa menghasilkan telur 11 ibu punya telur kita hitung sama-sama ya ada berapa sih telurnya 18 ini berapa nih ibu Cika punya telur telur ayam 12 eh ayamnya bertelur lagi 6 jadi telur butika sekarang ada berapa ya 8 18 18 18 18 18 iya betul nah tadi ibu Cika punya telur 12 eh ayamnya bertelur lagi 6 telur butika telur butika sekarang bertambah banyak menjadi berapa 8 8 8 betul kali pintar tadi siapa yang sudah menjawab 18 kisya 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 siapa lagi kaudan 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 ? belajar ini diambil susunya suap ibu mempunyai mu betul susu sapi nah ibu ini berapa ampun yang anda menjawab jawab Ada dua-dua, betul? Ada dua-dua, betul? Dua-dua Iya, betul Nah, tadi Ibu punya Dua-dua Sepuluh botol susu Iya Betul, jawabannya dua puluh dua Semuanya apa? Pintar berhitungnya Nah, lanjut, Pak Nah, ini kita sudah belajar tentang Hewan-hewan yang ada di kebun binatangnya Ada hewan yang buas Dan ada hewan yang tidak buas Hewan yang buas ini Tidak dapat dipelihara Karena mereka biasanya hidup di alam liar Dan kita harus berhati-hati jika mengunjunginya di kebun binatang Coba, Ibu tanya Singa bisa dipelihara tidak? Tidak Tidak ya 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 Kalian ketika berkunjung ke kebun binatang Ketika melihat hewan-hewan yang buas Berhati-hati Tidak boleh memasukkan tangan ke dalam kandangnya Atau tidak boleh memberi makan Tidak boleh memberi makan kepada hewan-hewan tersebut Karena apa? Menjaga keamanan Takut kalian digigit tangannya Atau kalian nanti dimangka Nah, selain hewan yang buas Ada juga hewan yang tidak buas Hewan yang tidak buas ini dapat dipelihara Dan bermanfaat bagi manusia Tadi bisa dimanfaatkan apanya saja Kalau hewan yang tidak buas Bisa dimanfaatkan Daging Dagingnya, betul Bisa dimanfaatkan apa lagi? Tanaganya Telurnya Susunya Bulunya Lalu Susunya Sulitnya Dan Masukkan yang lain Itulah hewan-hewan yang bermanfaat Bagi kehidupan manusia Coba Sampai di sini Adik-adik ada yang mau ditanyakan kembali Atau ada yang belum mengerti dengan penjelasan ibu Boleh ditanyakan Adik-adik siapa? Mau bertanya terkait Hewan Atau materi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tika Tadi Kayaknya seru banget ya Bu Tika ya Dan pintar-pintar semuanya ya Alhamdulillah Pintar-pintar sekali ini adik-adiknya Begitu aktif ya Pak Ayu Menjawab pertanyaan Iya betul sekali Ini mudah-mudahan juga bisa mengikuti Kuis nanti yang akan disampaikan oleh Bu Tika Dan hadiahnya nanti ada pulsa Jadi bisa terus belajar Daring dengan pulsa Dengan hadiah yang diberikan oleh pusdatin Begitu ya Bu Tika ya Iya betul sekali Pak Ayu Sebelum masuk ke quiz Siapa yang mau bertanya Ada Keisha dan yang lainnya nih Yang belum menjawab tadi kelihatannya aktif Ada Keisha Ada siapa lagi ya Bu Ada Rara ya Tadi ada Rara Ada pertanyaan Keisha Rara dan yang lainnya Tidak Tidak Sudah cukup ya Tidak Tidak Cukup Katanya Bu Kalau begitu bisa lanjut ke quiz Siap-siap ya semuanya ya Nah ini quiz Ki Hajar Sapa DRB Quiz ini nanti ada tiga soal adik-adik Nanti Bu Tika akan memberikan soalnya Dan setiap soal akan ada hadiahnya Jadi cepat-cepatan jawab Nanti setelah menjawab Nanti saya akan data Namanya siapa Alamatnya di mana Jadi setelah menjawab Jangan buru-buru langsung keluar dari Kelas ya Sekarang silahkan Bu Tika Memberikan pertanyaannya Baik terima kasih Pak Ayu Nah adik-adik kita lanjut Quiz ya Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ayu Nah kalian cepat-cepatan Jawab Nanti yang paling cepat akan mendapatkan hadiah Dari Pusat Ya Pak 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 Mungkin bisa dibantu Jawabannya di chat ya Bu Di kolom chat ya Ya Nanti Nanti Ya betul Jawabannya di kolom chat Tulis Contohnya tulis Sebentar Bagi yang tadi sudah ikut sesi sebelumnya Mungkin sudah tahu ya Bu ya Ya betul Pak Jadi pertanyaan 1 Terus jawabannya apa gitu Ki Hajar 1 sama dengan A, B, atau C Ki Hajar 2 sama dengan A, B, atau C Ki Hajar 3 sama dengan A, B, atau C Begitu ya adik-adik Nah itu seperti contohnya yang dicat oleh Miftah Pauzan Ki Hajar 1 sama dengan harimau, singa, ular, buaya, atau tulis Ininya saja Hurufnya saja pilihan A, pilihan B, atau pilihan C Begitu Bu Tika ya Bu Tika ya Betul sekali Pak Ayu Silahkan Nah adik-adik Nih ini untuk kuis Ki Hajar ke 1 ya Coba Tadi kan ibu sudah menjelaskan hewan buas yang ada di kebun binatang Ya Coba kalian tuliskan 5 contoh hewan buas yang ada di kebun binatang Nah ada hewan apa saja Oh ini sudah ada jawabannya Sudah cepat sekali ya bu ya Oh iya Kita bacakan langsung ya Ya boleh Pak Luar biasa, pintar-pintar Sekarang kita cari yang pertama jawab ini Ada Ada Intan Sari Apa sih bu? Intan Sari nih bu Ya menjawab singa, ular, gajah, monyet, udangil Betul nggak bu? Ya betul sekali jawabannya Intan ya Intan Singa dulu Nggak bisa bu jawab Wah keren Intan Keren kali ini Selamat ya Ya semuanya juga udah benar ya bu ya Itu jawabannya ya bu Cuman mungkin Intan yang paling cepat nih Ngejawabnya ya Ya tapi jangan khawatir Setelah ini masih ada dua soal lagi ya bu Ya betul Pak Masih ada dua lagi ya di tadi Sekarang kita data dulu bu Untuk Intan Intan dikulis namanya Nama sekolahnya Kelas berapa Terus dari kota mana Terus tulis nomor HP-nya Tulis namanya Terus nama sekolahnya Lalu kelas berapa Kemana Ada nomor HP Yang bisa dihubungi Supaya nanti Adiannya yang akan dikirim ke Intan Kita kirim pulsanya Bisa Sampai ke nomornya Intan Ditulis ya di kolom chat ya Biar di data ya Halo mana nih Intan nih Halo Intan Intan Sari Yang tadi sudah menjawab Singa Ular Gajah Monyet Kudanil Mungkin Intan lagi Ngetik Ininya kali ya bu ya Alamatnya mungkin ya Atau sambil Intan mengetik Alamatnya dan nomor teleponnya Kita bisa ke pertanyaan kedua Barangkari bu Gimana bu Betul Kita sambil Lanjut aja ke Quiz yang nomor dua ya pak Betul sekali Silahkan bu Tika Menunggu Intan ya Adik-adik Siap Kita akan lanjut Kepada quiz yang kedua ya Ayo kita Siap-siap Cepet-cepetan ya Sebutkan Lima hewan yang tidak buas Nah tadi ibu sudah menjelaskan ya Hewan apa saja Yang termasuk hewan yang tidak buas Atau yang bisa dipelihara Boleh Tulis jawabannya di kolom chat sekarang Sudah ada yang jawab belum ya Wah ini Cepet-cepetan banget nih bu Hebat banget ini Semangat banget ya Meskipun udah siang Tapi tetap semangat ya pak Iya hebat sekali Dan karena Narasumbernya juga semangat Butika juga semangat Jadi Murid-muridnya semuanya semangat Hebat Alhamdulillah Pintar-pintar Alhamdulillah Oke baik Intan sudah menuliskan alamatnya Terima kasih ya Intan Nanti sama adminnya Dikirinkan pulsanya ya Nah kita baca yang jawaban yang kedua ya Bu Tika ya Ini ada yang paling cepat Sintia nih bu Setelah Intan Dia langsung kirim katanya Ayam, sapi, kerbau, bebek, ikan Apa betul bu? Betul gak ya Jawabannya Ayam, sapi, kerbau, bebek, dan ikan Ya jawabannya betul Halo Pak Ayub Keren Tepuk tangan dulu semuanya Buat Sintia Sintia Selamat Selamat ya Sintia Sintia juga bikin kayak Intan yang di atas ya Alakan namanya yang lengkap siapa Mas berapa Sekolahnya di mana Kotanya di mana Terus nomor HPnya berapa Itu yang paling penting Supaya pulsanya gak salah alamat Nanti masuknya ke Pak Ayub Atau ke Butika lagi Iya betul Sambil Sambil Sintia nulis Alamatnya dan nomor telponnya Kita lanjut ke soal nomor tiga Butika Baik Pak Ayub Adik-adik siap-siap ya Untuk quiz nomor tiga Nah tadi kan kita sudah lihat ikan ya Coba Sebutkan ciri-ciri dari ikan Nah ikan ini apa saja Ciri-cirinya Adik-adik boleh langsung Jawab di kolom chat ya Sekarang Nah terima kasih juga Untuk Siapa nih Tadi sudah nulis nih Bu Tariani Sudah ada yang jawab Bu Tika Yang paling pertama jawab Sudah ada ini Yang paling pertama jawab adalah Coba kita lihat Sebentar Ki Hajar tiga Oh tapi gak ada jawabannya Mifta Mifta baru tulis Ki Hajar tiga aja Tapi belum ada jawabannya Parisha nih Bu Parisha Aki Hajar tiga Kiri-cirinya katanya Bersisi Omnifora Opifar Betul gak Bu Coba kita lihat Ikan cirinya apa ya Bersisi Omnifora Dan Opifar Betul tidak ya Ya jawabannya betul Ya Oke Selamat ya Parisha 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 Zahra Ini ada yang kirim alamat Keisha Tapi tadi bukan Keisha yang jawab ya Yang jawab tadi kalau tidak salah Cynthia ya Tapi yang kirim alamat Keisha ini Nah apakah ini satu Satu nama Keisha sama Cynthia Coba Coba yang Cynthia yang mana Cynthia yang tadi sudah menjawab pertanyaan kedua Yang Ki Hajar kedua Jadi Yang mendapatkan hadiah Pulsa untuk belajar Lebih giat lagi Yang pertama tadi Intan Di SLB Muhammadiyah Cepu Kemudian yang kedua Cynthia ya Yang ketiga Oke Cynthia sudah kasih alamatnya Yang ketiga Farisha Zahra Farisha Zahra juga tulis juga alamat dan nomor teleponnya ya Seperti teman-temannya tadi yang sebelumnya Wah luar biasa ya Bu Tika ya ini pengalaman yang hebat sekali Belajar dengan teman-teman hari ini Ya betul Pak Ayu Ibu Tika Ucapkan selamat ya kepada adik-adik yang hari ini sudah beruntung memenangkan quiz Nah tetapi jangan berkecil hati bagi adik-adik yang belum memenangkan quiz Karena masih ada ya Pak ya Sesi belajar selanjutnya Masih ada lagi Nah terus diikuti supaya kalian mendapatkan ilmu Mendapatkan juga hadiah Amin Yang penting dapat ilmu tadi dan bisa Dapat ilmu Iya Bisa dikerjakan Itu ya Bu ya Mungkin ada kalimat penutup dari Bu Tika untuk memotivasi teman-teman untuk bisa terus belajar Silahkan Bu Tika Terima kasih Adik-adik sekalian mungkin hari ini cukup siap saja pembelajaran dari ibu Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menyampaikan materi Ya Nah mungkin nanti kalian bisa belajar lagi di rumah Nah terus ketika sekarang ini sedang belajar di rumah kan Kita gak ke sekolah Nah kalian jangan patah semangat ya Harus tetap semangat meskipun kita belajar di rumah Karena kita bisa belajar di mana saja Nah jangan lupa jaga kesehatan Makan makanan yang bergizi Jangan keluar rumah Nah kalau terpaksa keluar rumah Jangan lupa memakai makarnya Mungkin itu saja Pak Ayu dari saya Terima kasih semuanya Ya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih